Aku lagi ada di Surabaya Terus aku pengen kasih tau Aku makan apa aja di Surabaya Tapi ternyata sate asin itu ada di Surabaya juga Wah guys Ini kulitnya garing banget keliatannya guys Hi guys, welcome to my youtube channel Di video aku kali ini Aku lagi ada di Surabaya Dan ini adalah hari kedua aku di Surabaya Nanti aku bakalan ada event soalnya guys Terus aku pengen kasih tau Aku makan apa aja di Surabaya Pertama-tama, ya aku tadi pagi tuh makan ini guys Tapi gak abis Gara-gara menurut aku Nasinya rada keras Tapi entah itu nasinya keras Atau emang aku mangannya kelamaan Jadi dia dianterin Terus abis itu aku baru makan Udah Karena menurut aku itu keras Jadi aku beli Ini adalah sate asin Menurut aku Sate asin itu kemarin tuh Aku belinya cuma ada di Bandung Tapi ternyata sate asin itu ada di Surabaya juga Wah guys Ternyata dia tuh ada Sambalnya tuh kayak air Kayak gitu Gimana cara makannya ya biar Biar Wah Asli sih Banjir sih Aku Fie Gimana caranya ya Disini ada mangkuk gak sih Jadi gak ada mangkuk Gak-gak ada sayur Sambung Berkali ini Sayur pake Terus ada Lontong Ini juga ada Satenya guys Satenya guys Satenya Nah Yang paling Beda dari sate asin Surabaya sama sate asin Di Bandung Ini tuh menurut aku Lebih besar di Surabaya Dibandingin di Bandung Kalo di Bandung tuh Sate asinnya tuh Satu kali caprek doang Gak Udah Kalo disini tuh Enggak Terus Setau aku sate asin itu tuh Yaudah Kulit dicampur Daging Tapi ini tuh kayak Kulitnya dikit banget Jadi aku beli kulit tambahan Hah Ternyata aku beli kulit goreng Terus tadi aku kayak mesinnya Kulitnya gak kulit goreng Kulit gila Kulit gila Makan ya guys Nih Keliatan gak sih Bingung cara makan buat Sambalnya gimana ya Nih ini tuh sambalnya dikit No 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 Liat netes-netes itu Gara-gara Gara-gara ada sambal yang Encernya gitu loh Ini tuh dikit banget Cukup 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 Wah Aku tuh lagi terngiang-ngiang Laku gini Hilang Kadang ku tak tenang Ku hanya diam Aku sayang Tapi kau yang tak paham Apa aku pendam Merasa sakit dalam Yang telah lama Aku simpan Cansi Sorry Nih aku cobain kulitnya dulu Terus dipakain sambal Bismillahirrahmanirrahim Ini kulitnya garing banget Keliatannya guys Bener-bener Pedis banget Sambalnya pedis banget Terus abis itu Lontongnya tuh besar Kalo liat lontong kayak gini Kayak lupis Jadi aku kayak kangen lupis gitu Ah ya ga ya lupis disalah banyak Masih ada sih ya Aduh Aduh Oh Keras guys Saya cobain yang Sate asinnya Ini tuh populer katanya Tapi aku lupa ini sate asinnya Dimana ya sate asin apa ya Ini kan aku mau ke event gitu ya Kayak PRG namanya apa kan Raya Jawa Timur Nah nanti aku disana jualan Chris Chito Apa disana masih banyak makanan-makanan lain Nanti aku mau cobain makan Gwain kali ya kalo ada yang lucu-lucu Sate asin sama sate taichan tuh bedanya dikit doang ya Cuman namanya ini sate asin Bukan sate taichan Tapi menurut aku ini 11-12 sama sate taichan Ini gak masuk akal sih Baru makan 3 tusuk terus kenyang Tapi karena aku nanti mau makan lagi disana Oke guys Ikutin aku terus Aku tuh nemu seblak enak banget Di kota Surabaya Cuman aku lupa namanya seblak apa Nanti aku tanya ya Sekarang kita mau makan makanan dari hotel Karena aku tadi gak sempet carapan Di bawah Aku ngantuk banget Ini ada soto guys Ada soto Ada buah Ada apa nih ya Ada telol ceplok Telol ceplok Aku suka telol ceplok Ini jus Jus apa nih ya Mana ijo Ijo nya mentereng banget Ada soto ayamnya juga Aku seneng banget Saya makan soto ayam Dari dulu aku di kampus ya Pas kuliah tuh aku Bener-bener makannya soto ayam sama nasi Karena itu harganya murah 12 ribu doang 12 ribu udah pake nasi Itu kan murah banget ya guys Terus kayak Kalo siang-siang gitu kan Jam 12 pengennya berkuah-kuah Tapi kadang-kadang aku makan gadu-gadu juga sih Soalnya di daerah kampus aku Kedah kampus aku di Uwin Dia tuh letaknya tuh di Tangerang Nah dia tuh punya pintu Doraemon Namanya di pintu Doraemon tuh adanya Batagor Terus abis itu Soto Ada padang Padangnya juga murah banget 12 ribu Rata-rata kayaknya semua 12 ribu deh Eh sampai sumpah ya Ini tuh bener-bener banyak banget Gimana nih aku cara ngelapisinnya Ini tuh soto ini Oh ini tuh bukan soto ayam Sotonya tuh soto daging gitu loh Enak dong Enak temen-temen Cotonya Ini tuh masih jam 10 Tapi aku harus makan yang berat banget Di bawah ini yang berat banget Enak-enak Ada telurnya juga Amnyom-nyom Ini juga ada apa ya Ada tempe Tapi aku ngertanya tempenya Aku diapain Ini tuh kayak tempe Dikuningin gitu guys Tempe sahur Sayur sahur Jadi kemarin kan aku Abis dari PRJ kan PRJ tuh bukan Pekan Raya Jakarta ya Tapi Pekan Raya Jawa Timur Itu rame banget Sumpah Kayak orang Surabaya Semuanya tuh ada disitu gitu Tapi ternyata Ada juga bukan orang dari Surabaya Tapi dateng juga Aku tanya Dari mana mas? Sidoarjo Yang dari Jakarta Nah ini juga ada kue tiaunya Udah sih aku mau jalan-jalan Tapi menurut kalian Aku jalan-jalan gimana ya? Aku bingung mau jalan-jalan Tapi Tapi bingung mau jalan-jalan Ini walaupun mana Maksudnya aku Aku Itu ada Gaji-gajinya gitu Enak Ini udah abis Cocoknya Gak ada yang tersisa Tapi Makanan yang main kesnya itu Banyakan guys Aku gak kuat Terus aku Alhamdulillah Kalau lakukan yang kayak gini Pengennya ngantuk Tapi aku gak boleh tidur Karena aku mau Aku mau pulang Jadi Sampai sini aja vlog aku Di Surabaya Buat kalian yang suka Sampai video ini Jangan lupa di like Comment and subscribe Dan juga Dan jangan lupa Nonton video-video aku selanjutnya ya Semoga kalian Tidak Bersedih Di atas Kesenangan Aku Semoga kalian Tidak Berdiri Di atas Kesedihan orang Gimana sih Ya gitu Bye-bye Thank you for watching Guys I love you Bye-bye Terima kasih.